Terima kasih. Bu, maaf ya bu. Gak apa-apa, gak apa-apa kok. Nanti bajunya Husna kan bisa dipakai lagi ya. Ya bu, kita bersihin ya bu. Tidak usah, gak apa-apa biar saya yang beresin. Loh, gak apa-apa bu, biar aku aja. Ini kayak yang numpahin, aku jadi gak enak sama ibu. Oh jadi gitu ya bu, si Gary gak bisa ikut latihan ya? Ya udah deh, makasih bu. Jadi gak bisa ikut latihan bang? Iya nok, soalnya ibunya kerja. Liburnya cuma Sabtu minggu doang. Ya nok, taro soalnya udah gak ada nomor orang tua murid lagi bang. Iya nok. Kita ke rumahnya Evan lagi yuk. Tadi udah bang? Ya sekali lagi, siapa tau mau. Oke. Maaf ya Mbak Lastri, jadi ngerepotin. Oh ya enggak bu, malahan Yudi yang jadi ngerepotin. Mun, itu istrinya Mas Sipto ikut bantu beres-beres di sini. Enggak kak, Mbak Lastri itu bantuin beresin air tumpahan yang diminum Yudi tadi. Padahal kalau bantu beres-beres di sini enak mun. Oh no tikus ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Pri, bagaimana cucian motor? Rame? Alhamdulillah. Rame pak. Alhamdulillah. Akan tetapi, ada satu perkara yang ingin Sabri diskusikan bersama Bos Bapak Sofian. Perkara apa Pri? Ini pak, perkara ini, apa namanya? Cucian motor. Rame. Jadi saking rame nya, gak sempet melupi pak. Oh, kalau perkara itu, gak apa-apa. Silahkan ngopi Den, ya. Asal yang cuci motornya lagi gak ada. Oh iya, siapa. Nanti kalau saya istirahat, jam istirahat, saya ngopi pak. Selamat ngopi buat Den, ya. Sabri ngopi? Tidak. Selamat tidak ngopi buat Sabri. Begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan nama istrin. Nisi banget mas. Iya maastri. Masya Allah. Kenapa tuh mas? Berarti saya selama ini salah ya mbak? Salah. Salah opone mas. Ternyata, Yudhi itu cewek. Pasti namanya Yudhi Setirahani kan? Loh, ini namanya Yudhi Setirah mas. Ini cowok. Kok cowok pake baju pink? Iki loh mas, tadi Yuditu dirimai Mbak Husna bandel. Numpahin bajunya, bajunya pada batas sama. Yowes aku tak pinjem bajunya Mbak Husna. Ya orang mah jangan warna pink kek. Biru, kuning, merah, hijau kan banyak warna yang lain. Loh ya namanya minjem mas. Adanya dipinjemin bajunya warna iki. Yowes dipake baju ini tuh mas. Orang minjem sih ya? Iya. Buah mau cendol. Nggak. Kamu nggak jajan, kamu beli jajan, dihukum. Nggak dihukum juga nggak jajan. Ayo sis, ayo pulang. Mau lah Bu, si Evan latihan. Soalnya kalo di turnamen ini kita menang, masa depannya Evan jadi bagus Bu. Iya, soalnya katanya Bang Ojak, Evan itu paling jago main futsalnya. Gua cek yang jago banget Bu. Ya kalo saya sih terserah Evannya aja. Yaudah dah, saya ngomong aja sama Evan langsung. Yaudah bentar saya panggilin ya. Bang Ojak tunggu aja sih dulu duduk. Saya yang panggilin. Oh iya. Nih ngomong sama anaknya. Latihan lagi ya. Latihan lagi ya. Enggak usah pikirin yang udah-udah. Menurut Om, masa depan kamu cerah. Nih, skill kamu bagus. Gocek ngejago, tendangan kenceng, akurat. Kamu bisa jadiin single di tim kita. Tuh dengerin, gimana? Mau gak? Karena ada Ilham. Udah gak usah pusingin Ilham. Menurut Om, kamu itu koncinya kemenangan dari tim kita. Tuh, mau gak? Iya om, mau. Alhamdulillah. Terima kasih, hati-hati di jalan. Sapi dan deden selalu menanti kedatangan anak kembali. Sepeda motornya bersih, senang di hati. Bicara-bicara, sepertinya... Masih ada yang mengganjal di hati Sapri, deden. Apa? Sepertinya, Sapri harus berterus terang kepada Boss Bapak Sofian. Hal ini terkait dengan kasus yang sedang deden alami. Ya jangan, tuh kambang Sapri. Kok mah iyo? Kita tidak bisa terus berbohon kepada Boss Bapak Sofian, deden. Kambang Sapri, kalau Pak Sofian sampai tahu, deden tidak bisa dipecat. Mau makan apa tuh, deden, te? Iya sampai kapan kita harus berbohon kepada Boss Bapak Sofian? Tidak enak mengganjal di hati, deden. Tapi kan deden nanti dipecat. Kok mah iyo? Tidak... Tidak... Tadi te... Saya telponnya Lola. Nanyain soal tanah. Eh... Kata Lola, te... Nanyanya nanti aja, Kang. Terus HPnya dimatiin. Gimana tuh ya? Ah gitu aja, wawaknya. Nanya, yuk telepon lagi lah, gampang. Oh iya. Sisa pulsa dalam kartu perbayar ada tidak mencukupi. Ur, pulsa saya habis. Ya kalau pulsa habis, beli lah, Tis. Eh, Tis, gue kasih tau, Tis. Kalau lo mau beli pulsa, beli di Tokopedia Pulsa. Lebih praktis dan menguntungkan. Praktis dan menguntungkan bagaimana? Ya praktis lah, Tis. Kita nggak perlu nyari tukang pulsa. Kita bisa beli di mana saja kita berada. Terus, murah. Kita beli pulsa Rp25.000 dengan harga Rp10.000. Kuruan, kuota terbatas. Gimana caranya beli pulsa Rp25.000, bayarnya cuma Rp10.000? Nih, lihat ini nih. Buka aplikasi Tokopedia, klik pulsa, terus masukkan nomor HP lo. Terus gunakan kode promo 25 pulsa. Klik, gunakan kode, terus klik bayar. Udah, pulsa masuk. Haa, bener pur, praktis dan murah. Beli pulsa Rp25.000, dapet Rp15.000, bayarnya cuma Rp10.000, hanya di Tokopedia. Nah, pokoknya cek Tokopedia sekarang. Gimana saya mau ngecek pur, HP saya kayak gini? Oh iya, pakaian pokoknya Yuli. Kamu mah kayak nggak tahu Yuli aja pur, pur. Oh iya, ntar lu jawabannya ya. Bapak, beli pulsa Rp15.000. Gitu ya? Iya. Etis. Tapi kalau di Tokopedia Pulsa, beli pulsa Rp25.000, cuma bayar Rp10.000. Yuli pasti seneng lah. Oh iya ya, Yuli pasti seneng ya. Bapak, kenapa Bapak baru bilang beli pulsa Rp25.000, bayar cuma Rp10.000? Makanya beli pulsa hanya di Tokopedia. Iya. Masa pria tuh jangan, eh. hehe... Tindang. Tindang. ah kayaknya enak nih iya dicobain dulu aja ya Pak ya Bapak yakin Bu ini pasti enak jadi nggak mau nyobain nih enggak Bapak mau langsung makan aja ya udah nih kan emang yang disiapin buat dimakan tadi ibu bilangnya coba dulu